Salah satu lahan tanaman tembakau terparah yang terdampak banjir berada di desa Sumberjo, kecamatan Ambulu, Kaupaten Jember. Ratusan hektare tanaman tembakau di desa ini terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Kelembaban tanah membuat batang tembakau membusuk dan meroboh, sedangkan daun menjadi layu. Untuk pencegah kerugian yang lebih besar, petani terpaksa panen lebih awal dengan memetik daun tembakau yang masih baik. Namun harganya dipastikan anjlok karena kualitas daun tembakau jelek. Petani juga berusaha menguras banjir genangan dengan menggunakan pompa air. Namun biaya yang dikeluarkan jadi membengkak karena membutuhkan biaya tambahan. Betulnya itu yang dulu-dulu itu kan bulan tujuh kan belum ada hujan. Tapi sekarang ini nggak bisa diprediksi, mas. Ternyata hujan ini sangat deras ya. Akhirnya ya tanaman, semua tanaman ini hampir mati masih ya. Rusak mati, Pak ya. Mati ya ini seluruhnya ini ya ada cabai, ada tembaku, ada gobes itu kan. Mati semua mah-mahin, mas. Data dari perempuan tani HKTI Cabang Jember menyebut lahan tembakau yang rusak mencapai 2.000 hektare dan tersebar di kecamatan Ambulu dan Wuluhan. Selain tembakau, 1.000 hektare tanaman cabai, kubis, dan jagung juga rusak. Setelah kita terjun ke lapangan, itu untuk tanaman tembakau sendiri dari 2 kecapatan yang terparah itu kurang lebih ada 2.000 hektare. Terus untuk tanaman haloti sendiri kurang lebih 500 hektare, untuk tanaman jagung hampir sama, kurang lebih 500 hektare juga. Kalau untuk tembakau kurang lebih per hektarnya itu sudah menghabiskan dana sekitar 20 juta. Kalau untuk cabai itu dikisaran 45 juta, untuk jagung dikisaran 15-17 juta. Petani berharap pemerintah turun tangan dengan memberikan bantuan bibit dan modal menanam kembali. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur